Contoh yang tadi kembali, kita juara SEA Games 32 tahun, abis itu apa? Ketika kita naikkan kelasnya kita, jumlah pemainnya nggak cukup yang SEA Games. Kita cari lagi nggak cukup, eh naturalisasi itu ada. Dan dari dulu udah 40 pemain naturalisasi, nah cuman kita bedanya apa? Harus ada darah Indonesia, grade-nya harus bagus, kan begitu. Tolak dengan tegas, Erik Thohir tolak pemain naturalisasi mata duitan yang hanya manfaatkan Timnas Indonesia. Erik Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan bahwa ia menolak pemain yang hanya bermain demi uang untuk Timnas Indonesia. Baru-baru ini, program naturalisasi PSSI kembali menjadi topik hangat, terutama terkait kasus Justin Hubner. Ada spekulasi bahwa agen Hubner meminta bayaran agar sang pemain mau membela Garuda. Meski sempat berlatih dengan Timnas U-20 Belanda, tuduhan ini tidak terbukti dan Hubner akhirnya memilih Timnas Indonesia. Isu pemain yang meminta bayaran kembali mencuat, dan Erik Thohir langsung merespons dengan tegas. Ia memastikan bahwa tidak ada pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bermata duitan. Menurut Erik, pemain seperti Sandy Walsh dan lainnya memiliki jiwa merah putih karena garis keturunan mereka, bukan uang. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya darah merah putih dan ingin bermain, kita harus welchome. Tapi ini bukan soal uang. Kalau semuanya soal uang, saya nggak mau ujar Erik dalam acara Rossi. Baginya, semangat merah putih jauh lebih penting daripada uang dalam sepak bola. Erik juga mengakui bahwa ia memberikan bonus kepada pemain sebagai bentuk apresiasi atas performa mereka di lapangan. Bonus itu untuk pemain yang sudah berjuang di lapangan, ungkasnya. Dengan sikap tegas Erik Thohir, PSSI berharap bisa membangun tim nasional yang bermain dengan semangat dan kebanggaan. Bukan demi uang. Demi perkuat tim nasi Indonesia, Emil Audero sampai relakan skuad tim nasi Italia. Emil Audero tampaknya tidak akan masuk skuad tim nasi Italia untuk Euro 2024, membuka peluang baginya untuk dinaturalisasi dan memperkuat tim nasi Indonesia. Euro 2024 akan berlangsung dari 14 Juni hingga 14 Juli 2024, dan pelatih Italia, Luciano Spalletti, telah hampir menyelesaikan pemilihan skuad. Saya sudah bersama skuad yang hampir sempurna. Sekitar 70 hingga 80 persen sudah ditentukan, tetapi ada 20 persen tempat bagi mereka yang ingin menunjukkan kemampuan, kata Spalletti. Peluang Audero untuk masuk skuad Italia hampir 0 persen, karena ia hanya bermain lima kali untuk Inter Milan musim ini, dengan dua clean sheet dan kebobolan enam gol. Namun, Audero masih bisa membela negara kelahirannya, Indonesia, karena memiliki darah Indonesia dari ayahnya. PSSI terus mendorong proses naturalisasi bagi pemain keturunan yang berminat. Pada April 2024, Eric Thohir bertemu Audero di Italia, mengindikasikan upaya naturalisasi tersebut. Meski prosesnya belum selesai, ini menunjukkan Audero sedang dirayu untuk membela tim Nas Indonesia. Jika memilih Indonesia, Audero bisa menjadi keeper andalan, meskipun Martin Paes juga merupakan penjaga gawang berbakat. Persaingan antara keduanya, ditambah kehadiran Hernando Arisutaryadi, yang telah lama menjadi andalan, akan membuat posisi keeper di tim Nas Indonesia semakin menarik.